Shalom mempelai kristus apa kabar kita masuk ke bulan baru bulan November dan di bulan ini kita akan berbicara banyak tentang menerima warisan Saudaraku yang dikasih Tuhan sebelum Yesus naik ke surga Yesus meninggalkan sebuah janji dan itu merupakan warisan yang sangat besar bagi kita Janjinya adalah ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir jaman Bagi kita itu adalah sebuah warisan Tidak harus berbentuk benda tetapi berbentuk sebuah janji Dan yang berjanji adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga Dan Tuhan Yesus adalah pemilik kuasa dari segala kuasa Dia berjanji kepada kita Aku menyertai engkau sampai kepada akhir jaman Artinya saudara hari ini saudara disertai Itu warisan yang saudara terima dari Tuhan Besok saudara disertai Keadaan yang baik saudara disertai Keadaan yang buruk saudara disertai Sepanjang bulan ini kita menyaksikan kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita Mengalami persoalan dalam hidup mereka Tetapi mereka terima warisan Disertai Tuhan Dan yang menyertai adalah Tuhan Yesus Sang pemilik kuasa tak terbatas Oleh sebab itu jangan pernah terlewatkan acara kuasanya tak terbatas Berisi sebuah penggenapan warisan janji kepada anak-anak yang disertainya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk warisan janji penyertaan sampai kepada akhir jaman dalam segala keadaan Dan kami akan menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan dibuktikan Janji Tuhan dibuktikan Melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar dari saudara-saudara kami Dan melalui hidup kami sendiri Terima kasih Berkati setiap mempelai Kristus yang mengikuti program ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat menikmati warisan rohani Berupa janji penyertaan Tuhan Dalam hidup saudara Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Di kesempatan kali ini Saya mau mengajak saudara semua Untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita Berapa banyak dari kita Yang secara tidak sadar Kita datang kepada Tuhan Kita berdoa Hanya untuk meminta apa yang kita ingin Kita lupa Akan apakah hendak Tuhan dalam hidup kita Mari saudara Saat ini Saya ajak kita semua Untuk benar-benar Dengan hati kita Memuji Menyembah Tuhan Menyerahkan setiap hidup kita Setiap diri kita Dan hati kita Karena kita Adalah Milik Tuhan Sebab aku ini Milikmu Aku di dalam hatimu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan aku Sebab aku ini Milikmu Tak ku pertahankan hidupku Biar kehendakmu Kerjakanlah dalam ku Tuhan engkau Mendengar Seruan hatiku Seruan hatiku Dan keluhku Tak tersembunyi bagimu Dalam kesesanku Dalam kesesanku Ku mau bertanak Dan berharap Terima kasih Padamu Yesus kau sumber Kekuatanku Sebab aku ini Milikmu Aku di dalam hatimu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan aku Sebab aku ini Milikmu Tak ku pertahankan Di hidupku Biar kehendakmu Kerjakanlah dalam ku 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 Yang menghidupkan, yang menghidupkan aku Sebab aku ini milikku Tak kupertahankan hidupku Biar kehendakku, kerjakanlah dalamku Sebab aku ini milikku Aku di dalam hatimu Kasih sediamu Yang menghidupkan aku Sebab aku ini milikku Tak kupertahankan hidupku Biar kehendakku Biar kehendakku Biar kehendakku Kerjakanlah dalamku Bekerjakanlah kami Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang Masih ada Tuhan Masih ada jawaban Masih ada Tuhan Masih ada kuasa tak terbatas Dia pun cinta semesta Dia juga sanggup mengubah hidupku Sekarang Masih ada Tuhan Masih ada jawaban Masih ada Yesus Masih ada Tuhan Haleluya Masih ada Tuhan Untuk bekerja di Jakarta Kebetulan Satu bulan Setelah Saya dinyatakan lulus dari Fakultas Elektro KSW Saya dapat Tawaran dari Pembimbing saya Jadi Waktu itu saya bikin Skripsi mengenai Elektromedis Dan Salah satu senior yang Membuat skripsi yang sama Agak mirip itu Namanya Pak Jun Itu Menjadi pembimbing saya Karena skripsi kita sama Jadi saya sering ngobrol dengan beliau Dan beliau Menawarkan pekerjaan Kepada saya Di Jakarta Di perusahaan yang dia punya Lalu saya Lamar dan terima di sana Jadi saya bekerja sama dia Lalu Ya Ya saya bekerja sama dia Selama setahun Jakarta Lancar-lancar aja bagus Terus saya dikirim ke Singapura Untuk training Saya kan posisi sebagai sales Karena saya Merasa Si elektro juga Nilai saya juga gak bagus-bagus amat Tapi Saya pintar ngomong Jadi saya pikir Kalo adu otak Saya bakal kalah Jadi saya Saya pikir saya bisa menang Adu ngomong Jadi saya jadi sales Dengan dasar Elektro Jadi Saya jualan Alat tukur listrik Waktu itu Lancar Tapi saya berpikir Saya butuh Next step Untuk Bisa Punya Penghasilan Punya karya yang lebih baik Di perusahaan yang lebih besar Jadi saya Masuk ke perusahaan lain Dengan 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 perusahaan yang Salesnya lebih besar Di sana Agak berat Karena saya dimasukkan Dalam satu divisi Dimana Penjualannya itu tough Barangnya mahal sekali Dan saya harus berjuang Untuk membuat penjualan pertama Bagi perusahaan ini Karena perusahaan ini Baru jadi bisnis partnernya Satu produk IBM Yang High end Yang mahal Dan Sangat sulit saat ini dijual Tapi waktu itu Ya Saya berjuang Dan memang Salah satu Hal yang membuat saya Tetap Mau berjuang Dan Tetap semangat berjuang Adalah Ya salah satu Ya adalah Jijikan pada saat Saya berada di 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 elektro Dan di Rabetan di salah tiga Karena Di elektro Kita diajarkan Kalaupun Kamu gak mengerti Suatu Suatu hal Itu Kita harus tetap berjuang Untuk cari tahu Gimana caranya Harus kontak siapa Supaya tahu Supaya kita bisa Ngerti Suatu Suatu produk Atau suatu Konsep Di elektro Dan di Di gereja Banyak diajarakan Itu kita harus Setia Harus Mau Mengerjakan hal-hal Kecil Untuk bisa dipercayakan Hal-hal yang besar Jadi Apapun saya lakukan Jadi Sales call Seluruh perusahaan Yang Listed Pernah pakai Itu produknya Namanya Berarti itu IBM i series Itu produknya Sangat Sangat premium lah Coba jualan itu Sales call Dari pagi Sampai sore Terus kunjungan-kunjungan Ke customer-customer Tahun pertama Itu Tidak begitu menghasilkan Tapi Ternyata Effort saya Itu diperhitungkan Sama Perusahaan Yang mujizat terjadi Saya dipercaya Untuk Menghandle Satu klien Dimana Klien ini Sebenarnya Belum pernah kita kenal Tapi Saya Dicoba Diminta Untuk Coba Mendekati Kalian-kalian ini Sehingga kita bisa Menghandle Core systemnya Yang akan beralih Dia kan perbankan Di Bandung Dia butuh satu sistem Hardware baru Untuk mendukung Core bankingnya Dia Jadi Waktu itu Saya dipercaya Untuk handle Klien ini Dan puji Tuhan Kita dapat Project disitu Sangat besar Dan itu merupakan Rekord Dimana Penjualan yang Tertinggi Yang perusahaan Kami Perlah dapatkan Puji Tuhan Itu jadi Rekord Penjualan saya yang terbaik Dan Sangat baik Untuk portfolio saya Pada waktu itu Kita jual itu Sampai 5 juta dolar Jadi sekitar 50 miliar Untuk Untuk satu bank itu Jadi ya Sangat bagus banget Untuk Untuk saya Untuk perusahaan juga Jadi Memang Kalau kita itu Kerja Memang harus Harus setia ya Harus setia Walaupun Sepait apapun Proses yang perlu dilakukan Memang Kita harus setia Dan Dan memang Tentunya Ada banyak Masa-masa Dimana Yang namanya Orang sales ya Dikejar target Itu Banyak masa-masa Kita stress Karena Targetnya segini Udah Quarternya Udah Quarter segini Belum ada Achievement berarti Itu udah Hari-hari Ngeliat langit Itu udah sering gitu Mumet Liat atap Termenung Mikirin cara ngegolein project Gimana Itu udah 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 Makanan hari-hari Apalagi Udah Ada meeting Meeting Achievement Dibahas di depan Umum nih Si Riko Jualannya berapa Udah Udah sering banget Stress Tapi ya Puji Tuhan Memang kalau kita setia Tuhan Dalam buka jalan Itu Itu Saya rasa Pujijat pertama Yang Tuhan berikan Selama saya Selama masa kerja saya Lalu Dari perusahaan itu Saya Dapat tawaran lagi Di tempat lain Saya masuk ke perusahaan Selanjutnya 6 bulan Saya dipecat Dipecat Karena penjualannya agak bagus Sempat nganggur 2 bulan atau 3 bulan Saya lupa Bantu Balik ke Oh saya udah menikah Baru punya anak pertama Anak pertama lahir November Januari Apas Februari Saya dipecat Mumet ya Punya anak Terus dipecat Bantu Mertua Di toko mertua Cuma nganggur Nganggur doang Merasa Gak berguna Merasa Mertua Nyesel punya bantu Kayak gini Hehehe Tapi ya Saya berdoa Sempat Nyalain Tuhan juga Karena Kenapa kok Saya di Dijadikan Ditaruh di posisi yang seperti ini Saya anak Tuhan Saya rajin melayani Saya saat duduk Whatever Kayak gitu Tapi saya kok diizinkan sama Tuhan Ditaruh posisi seperti ini Sempat terpikir Membunuh diri juga Karena Gak bisa terima kenyataan Tapi ya Ya untungnya Saya masih Masih punya Masih otaknya masih jalan lah Jadi Gak sampai kenapa-kenapa Cuma ya pada Pada bulan Maret Kalau gak salah Akhirnya dapat tawaran kerja lagi Kerja Jalik Jakarta lagi Tahun pertama Tough juga Karena Selalu dapat Kerjaan untuk menjual barang-barang yang susah Dan kondisi perusahaannya juga Yang Gak enak untuk posisi saya Tahun pertama Gak ada penjualan Tapi Puji Tuhan Saya Dipindahkan ke devisi lain Di devisi itu Saya Cukup bagus Penjualannya Karena memang Namanya Sales itu Kita harus pintar-pintar Nyari posisi ya Produk bagus Tapi kalau Sistem yang di kantorannya itu Gak Gak mendukung untuk kita bisa jualan Itu juga susah Karena begitu saya jualan Ini ada Ke satu account Ke satu customer Ini customer-nya lain Customer-nya sales lain Saya gak boleh masuk Atau Kalau Sales lain Jadi ada sales account Sama sales Product Saya sales product Seperti itu Jadi hanya boleh jualan satu produk ini Jadi Orang lain bisa jualan produk saya Tapi saya gak boleh jualan Ke accountnya dia Jadi Ribet lah Akhirnya saya pindah jadi Sales product juga Tapi Produknya Lebih Lebih laku Lebih gampang jualannya Karena itu Saya Lumayan lah Waktu itu Dapet target Berapa gitu Saya Tahun pertama Saya achieve 75% Dari target Puji Tuhan lah Cuma yang luar biasa Yang saya rasain Tahun keduanya itu Saya Mulai ada pikiran Mengumpul sama anak Kebetulan sudah Anak Sudah mulai Sudah 3 tahun Kangen Pengen ngerasain Jadi bapak Nganterin anak Ke sekolah Anak ke sekolah Jadi saya punya Punya keinginan Tuhan Saya pengen Ngumpul Punya keluarga Kebetulan istri Punya bisnis juga Dikebumen Dia mamahnya meninggal Harus ngewarisin Salonnya Mamahnya Bisnis Bagus Dia pinter Lola bisnisnya Jadi maminya itu Meninggal Dengan 4 karyawan Dia kembangin Sekarang Jadi 20 karyawan Jadi gak mungkin Ditinggal juga Penghasilan Sama lah Sama saya di Jakarta Jadi either Dia tutup salonnya Atau saya resign Itu jadi Pergumpulan buat kita Cuma gara-gara Saya pernah dipecat Saya pikir Jadi karyawan itu Gak ada kepastian Jadi saya berusaha Tuhan Bantu dong Saya pengen Usaha nih Itu kan Butuh modal Nah itu yang Tuhan dengar ya Jadi Tahun kedua Saya dapat target Itu harus menghasilkan Net profit Buat perusahaan itu 4 miliar Seperti itu 44 miliar net profit Tahun pertama Gak chief Cuma 75 Tahun kedua Wah ini Mulai Saya dipercayakan Akun-akun besar Luar biasanya Di tahun kedua itu Di tahun saya Rencana mau resign Tuhan saya Butuh modal Saya gak punya duit Ya soalnya Yang juga karyawan ya Gaudu gaji itu Abis terus lah Ya paling Tuhan saya ada cicilan apartemen Cicilan apartemen Ngirim orang tua Uang Bayar kredit card Buat makan Buat dolan-dolan Itu abis Setiap bulan Butuh modal ya Tuhan Bantuin dong Akhirnya Yang mulai dipercayakan Ini namanya luar biasa ya Teman saya Diangkat jabatannya Jadi manager saya Akun-akun dia yang bagus-bagus Dioper ke saya Dipercayakan saya Jadi Kita ngerjain Saya ngerjain Saya bersama dia ngerjain Banyak proyek Nah namanya juga Apa bisnis besar ya Itu godanya juga besar Karena Kita ini Ketemu dengan orang-orang Yang geblek semua Adanya minta di entertainnya Macam-macam Ya jadi Ada yang masih oke Ada yang pas Ada yang pas Dan gebleknya Perusahaan saya ini Dia mengizinkan Kita entertain sampai Main perempuan Segala itu Gak apa-apa Asal notanya Dibikin nota Makan-makan gitu Kebetulan bos saya ini Pengertian gitu loh Bagian yang mau Entertain pakai perempuan-perempuan Itu bos saya yang handle Saya yang Saya yang masih makan-makan Kasih duit gitu gitu Jadi Kegiatan Saya Nyetor uang sama mereka Itu udah Udah rutin ya Ke mal Bawa duit 50 juta Tentung resek Bawa duit 100 juta Untuk si A, si B Setor sana, setor sini Udah Udah rutin Jadi ya Tapi untung Saya gak pernah ngambil spesial pun Itu Uang Karena Saya pikir uang Uang haram itu Belajari daging kali ya Dan saya sih Gak pernah tergoda Untuk kayak gitu Kayak gitu Ya puji Tuhannya Dari proyek-proyek itu Saya bisa dapat bonus yang lumayan Dan luar biasanya itu Campur tangan Tuhan ya Ada temen Kok Kok ada proyek nih Bantuin dong Ya bantuin Jadi Banyak temen Ya memang jadi Jadi orang ya Harus bertemen dengan semua orang Harus baik sama semua orang Jadi Orang tuh Begitu ada Yang nama SLS Begitu proyek Ini kok proyek buat kamu nih Jadi banyak yang kayak gitu Beberapa Dan banyak juga Apa Jadi Ada beberapa pekerjaan ya Itu misalnya kita bisa selesaikan dalam 7 hari Kita propose Diselesaikan dalam 3 bulan Dan entah kenapa Pustomernya mau Ya cuma kita harus nyetor uang akhirnya Sama Orang IT Banyak proyek-proyek yang Yang diberikan Sama saya gitu Yang menguntungkan perusahaan banget Yang menurut saya sih Itu sebagai mujizat ya Sehingga saya bisa dapat bonus Dari proyek-proyek itu Dari perusahaan Intinya saya Akhirnya dapat Target saya 4 miliar 4 miliar net profit Saya bisa Menghasilkan sama perusahaan itu Sampai 7 miliar Jadi hampir 200% Saya resign Saya resign dari perusahaan itu Dengan karir yang Posisi di atas Saya pikir Dengan baik Saya punya waktu itu Ngumpulin duit sampai 100 juta aja Buat modal Karena ya memang Tapi salahnya Saya terlalu mengandalkan uang Untuk memulai usaha saya Saya pikir saya punya 100 juta aman Safe Buat bisnis cukup gitu kan Oke selesai Resign Kebetulan Mertu ada Satu garasi Parkiran Mobil Yang dirubah Disulap sama dia Jadi toko Jadi bikin 2 lantai Jadi saya pakai itu Usaha Buka studio foto Waktu itu Starting studio foto Plus Fotokopian Starting disitu Pakai modal 100 juta Saya beli kamera bagus Bikin studio foto bagus Tapi ternyata Usaha itu gak gampang Kita punya produk bagus Punya skill bagus Tapi Kalau kita gak Bisa memperkenalkan bisnis kita Tidak bisa Gak bisa marketingnya Itu gak jalan Duit 100 juta Itu habis ternyata Setahun Saya invest mesin Mesin printing Satu biji Gak menghasilkan Gak jalan Duit itu udah tipis Makin Setahun habis kan Itu juga pergumulannya Berat Sehari cuma dapat duit 30 ribu Pusing Tahun kedua saya mulai belajar ya Mengenai marketing Cara pemasaran produk saya Nah itu keadaan lebih baik Karyawan nambah Bisnis juga memperluas Tapi puji Tuhannya ya Pada saat duit Memang Tuhan itu gak mau Gak mau saya mengandalkan duitnya kali ya Itu duit dihabisin Duit habis Terus Luar biasanya itu Tuhan buka jalan Suatu hari saya di telpon Sama seorang supplier di Jalanta Gak kenal Itu Nawarin pak Saya punya Saya pabrik frame Saya tolakin Oh ngapain Saya ngambil sama kamu Yang deket-deket sini juga Ada satu pabrik juga Yang nawarin saya barang juga kan Tempat saya ngambil barang Barangnya gak beda jauh sama kamu Harganya juga beda tipis Sama si Sama si A ini saya dihutangin gitu Apain ini bingung kamu Saya tolakin terus orang ini kan Oh memang gak butuh Itu kan tolakin aja Ini ngutangin Si A ngutangin Si B punya cash gitu kan Gak lah pak terima kasih Eh dihutangin ternyata Ya udah pak saya utangin pak Dari sebulan Bisnis saya saya kembangin kan Sebetulnya saya memang Memang dasarnya sales ya Saya kelilingan Salatiga Cilacap Jogja Puwokerto Pulbalingga Solo Semarang Jogja Saya nyales Waktu itu Pokoknya Nawarin produk kita Produksi Figura Produksi gitu Tawar-tawarin Akhirnya saya punya Sekitar dua puluhan Atau serba jadi pelanggan saya Saya setor tiap bulan Nah bisnis bagus Akhirnya dari sebulan Tempohnya jadi dua bulan Orang gak kenal Dikutangin terus sama dia Karena pernah ketemu mukanya Sampai detik ini juga gak pernah Cuma dihutangin terus sama dia Ya Tuhan yang namanya ini yang salah satu yang saya agak Mujizat ya Orang gak kenal ngutangi kita Untuk bisa supply 20 tos serba Luar biasa sih Tuhan buka jalan Emang harus Namanya pengusaha harus saya simpan doa ya Kalau gak susah Ini bujizat ada yang menghutangin Nah Jadi dua tos serba tersupply semua Bisnis growing Tapi growingnya Ke arah yang berbeda Bisnis foto studionya Berjalan tapi gak Saya gak ngeliat Itu bisa menjadikan saya sukses gitu Nah akhirnya Saya sempat belajar juga Ke Ke adik ipar saya Dia bisnisnya printing Terus sempat Belajar juga sama Koedipopo Bisnis printingnya dia Jadi saya bikin printing juga Invest mesin Apartemen di Jakarta Saya jual Saya Belikan mesin Mesin banner Mesin banner Invest disitu Akhirnya jalan Bisnis bagus Invest mesin lagi Bisnis berjalan Tahun ketiga Udah baik lah Karyawan makin banyak Bisnis makin besar Jituhan Jadi Dari Saat Saya masih bekerja Sampai saat Saya menjadi pengusaha Pesirahannya Posisi saya itu Naik turun ya Naik turun Tapi Luar biasanya Saya Selalu ditolong Tuhan Saya pikir Ditolong Tuhan Tuhan selalu campur tangan Dalam kehidupan saya Saya Berusaha untuk selalu setia Saat teduh Berdoa Selalu komunikasi Bukannya begitu ada Ada keluhan apa Saya ngomong sama Tuhan Tuhan tolong nih Bisnis kayak gini Kadang begini Saya malu Saya pengen sukses Segala macem Ya Tuhan dengar Saya juga selalu Selalu berusaha setia Dalam perpuluhan Bantu Bantu gereja Saya Biasa dengan sadanya ya Oh enggak Bisnis juga belum seberapa Tapi memang Tuhan mendengarlah Pada saat kita bisa dipercaya Untuk handle uangnya Dia Ya Tuhan Tuhan memperhitungkan kita Semua effort kita Semua diperhitungkan Jadi Ya Puji Tuhan Tuhan selalu Ada buat saya Dan Selalu setia Menemani Setiap musing Dalam hidup saya Diberkati dengan Tiga orang-anak Bersyukur atas semua Yang diberikan Tuhan kepada saya Selama pelayanan Saya di Betani Salatiga Itu Menjadi modal saya juga Lebih dari sisi mental ya Dalam menghadapi setiap Beratnya Perjuangan hidup Tuhan itu Menjadi satu sandaran Yang kuat Jadi satu penghiburan Di masa-masa sedih Masa-masa berat Yang mungkin Tidak mungkin Kalau enggak ada dia Saya bisa bertahan Buat teman-teman yang Mungkin sekarang sedang Melayani Sedang Belajar Di UKSW Di Salatiga Momen-momen Kalian melayani Di Di Jabetani Kalian mendalami Firman Tuhan Di sana Itu Bener-bener Bisa menjadi modal Kalian Untuk hidup di Kota besar Hidup Di dunia kerja Di dunia bisnis Kejujuran Ketambahan Kekuatan Itu bisa kamu peroleh Dari semua Fondasi-fondasi Yang Yang dibentuk di sana Belajar untuk Setia dalam hal kecil Belajar untuk tunduk Otoritas Belajar bersabar Belajar Bisa bekerja sama Dengan orang lain Jadi Event-event di gereja Untuk bikin konser lah Bikin Acara apa Itu terlibat aja Itu bagus Organization skill Bagus sekali Karena Nanti di dunia kerja juga Di dunia bisnis Orang itu Gak terlalu nyari Orang pintar sih Orang yang enak Diajak berteman Kalau saya Di dunia saya Orang Gak nyari Kalau Namanya teman itu Kalau kita baik sama teman itu Itu banyak ditolong Dari hal project Dari hal Jaringan Itu sangat tertolong Jadi Bersyukur Kalian bisa tertanam Di Bijabiteri Saltiga Tempat yang baik Untuk bisa belajar Dan bertumbuh Dan bisa jadi modal Untuk hidup kita Di masa ke depan Mungkin gitu aja Sekian dari Sharing saya Saksian saya Semoga bisa jadi berkat Buat teman-teman di sana Itu aja Selamat datang Selamat datang Shalom Sering kali kita mendengar Ada pepatah mengatakan Manusia merencanakan Tetapi Tuhan yang berganda Manusia banyak Memiliki program Rencana Apapun yang akan dilakukan Dan tidak jarang Setiap rencana Belum tentu Berjalan dengan lancar Dalam usaha Dalam keluarga Dalam pernikahan Apapun Perencanaan itu penting Ada seorang Teolog berkata Ketika Manusia Gagal membuat Rencana Maka Dia sedang Merencanakan Kegagalan Berfikir dalam Setiap rencana Menyertakan Tuhan Itu penting Sebab ketika kita Menyertakan Tuhan Dalam rencana kita Percayalah Tuhan juga akan Bertanggung jawab Dalam setiap Rencana kita Saya akan bacakan Dari Yakubus Pasal yang ke-4 Ayat yang ke-13 Sampai yang ke-15 Jadi sekarang Hai kamu yang berkata Hari ini Atau besok Kami berangkat ke kota Anu Dan disana Kami akan tinggal setahun Dan berdagang Serta mendapat untung Sedang kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu 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 itu sama Seperti uap Yang sebentar saja Kelihatan Lalu lenyap Sebenarnya Kamu harus berkata Jika Tuhan Menghendakinya Kami akan hidup Dan berbuat Ini Dan itu Artinya apa Manusia boleh menemukan Banyak rencana Tetapi sekali lagi Kehendak Tuhan Yang menentukan Nah bagaimana kita bisa mengerti Bahwa setiap rencana kita Itu Adalah Kehendak Tuhan Tanpa kita belajar Tanpa kita Mengerti Kebenaran firman Tuhan Tanpa kita Mengalami Yang namanya Pengalaman-pengalaman pribadi Hubungan yang erat dengan Tuhan Maka sulit bagi kita Untuk mengerti Apakah rencana kita Rancangan kita Adalah Kehendak Tuhan Karena seringkali yang keluar Dalam kehidupan kita Adalah Rancangan kita Sebagai manusia Tanpa kita Menyertakan Tuhan Dalam Perencanaan-perencanaan itu Dan ketika Terjadi kegagalan Maka dengan mudah Orang akan menyalahkan Tuhan Aku sudah berdoa Aku sudah meminta Petunjuk Tuhan Tetapi Mengapa kegagalan terjadi Tapi yang terpenting Dalam kehidupan kita Seperti firman Tuhan Bahwa Penting Kita berkata Jika Tuhan Menghendaki Maka Rencana kita Akan berhasil Sekalipun Ada Kesulitan Sekalipun Ada Tantangan Bahkan Sekalipun Ada Kerugian Tetapi Jika kita Menyertakan Tuhan Maka Kita Sedang Mengubah Jalan rencana kita Dari Rencana manusia Kepada Rencana Tuhan Saudara yang terkasih Percayalah Seperti Firman Tuhan Bahwa Rancangan Tuhan itu Luar biasa Mungkin hari ini Kita sedang Berjalan dalam Rancangan Tuhan Kita sedang Ada dalam Kehendak Tuhan Terpenting dalam kehidupan kita Kita tidak sedang melakukan Keinginan kita Tapi Kehendak Tuhan Jika kita akan Berbuat segala sesuatu Percayalah Penyertaan Tuhan Selalu ada Dalam kehidupan kita Jangan pernah Takut Dalam melangkah Jangan pernah ragu Dalam menyertakan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Percayalah Keberhasilan Tuhan Akan menyertai kita Sebab Tuhan Yang kita sembah Tuhan yang kita puji Dalam Yesus Kristus Itulah Yang membuat kita berhasil Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Untuk kasih dan anugerahmu Kami tahu Bukan karena Rancangan kami Tapi biar Kehendakmu yang terjadi Ampuni setiap kami Jika kami Jika kami seringkali gagal Bukan karena Kau tidak menyertai kami Tapi kami Seringkali melangkah Dengan keinginan Keinginan kami Tapi kami Sadar Bahwa kehendakmu terjadi Ketika kami Menyerahkan setiap Rancangan-rancangan Yang ada dalam kehidupan kami Dalam kehendakmu Berkati Tuhan Buat semuanya Berhasil Karena Tuhan yang kami Sembah Adalah Tuhan yang hidup Dalam nama Yesus Kristus Berkati setiap kami semua Malam hari ini Haleluya Amin Terima kasih